Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Oke sekarang saya akan tutorial kan cara ganti kampas krim depan untuk motor fiction ini Jupiter MX juga sama fiction juga sama ya Oke sekarang saya akan tutorialnya sebelum ku tutorialnya jangan lupa like share komentar subscribe dukung terus ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial-tutorial yang lainnya Oke waktu penggantian kampas cakram atau di sped ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sob karena jangan sembarangan pasang di sped ya ini harus ada beberapa faktor yang harus diperhatikan semuanya apa saja faktornya yuk ikuti terus videonya jangan di skip-skip ya biar kalian enggak gagal paham Oke kita bongkar dulu bagian kalipernya sob dengan menggunakan kunci bintang ya dan kunci 8t dan kunci bintang ya saya kayak halang bergetuk selalu hai hai ogenous sekat eh kita coba cabut klipnya dulu sob nah ini kita cabut dulu dengan menggunakan tang ya nah ini klipnya penguncinya kita cabut lalu kita cabut asnya seperti ini sob ini tutorial khusus bagi para pemula ya atau yang lagi belajar atau para owner yang punya motor tapi males ke bengkel cara gantinya seperti ini ya kita bongkar dulu semuanya bracket kampas kita bongkar dulu dan ini sengnya atau platnya juga kita bongkar ya tapi sebelum dibongkar ini kita masukkan dulu ke dalam dengan menggunakan trekker seperti ini sob oke contoh trekernya seperti ini sob nah bisa dilihat ini untuk menekan piston kaliper nah seperti ini cara kerjanya kita masukkan lalu ini kita kencangkan bautnya ya dan otomatis ini piston kaliper bakal tertekan sama baut jadi nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menekan piston kaliper ini nah ini masukkan jadi nggak perlu banyak tenaga untuk menekannya ya cukup dengan menggunakan trekker seperti ini oke dan ini udah masuk platnya atau sengnya kita buka dulu kita bersihkan ini dengan menggunakan oke ini udah bersih kita masukkan dulu dan cara meletakkannya seperti ini ya jangan terbalik nah ini yang sebelah sini disini ya nah seperti ini nah seperti ini cara meletakkannya jangan sampai kebalik ya terus kita pasangkan ini bagian bracketnya tapi ini sebelum dipasangkan langkah baiknya kita kasih dulu gris atau gemuk untuk bracketnya kita kasih dulu gemuk atau gris biar mainnya nanti nggak seret kembalinya enak ya ini nah seperti ini sob harus main seperti ini sob kalau nggak main seperti ini dijamin cakram juga bakalan seret kalau bracketnya nggak main ya naik turun seperti ini lancar dijamin cakramnya bakalan seret oke lanjut kita ke pemasangan di sped atau kampas terus satu lagi yang harus diperhatikan sob waktu memasang kampas ini kita perhatikan dulu nah apakah piringan cakramnya udah kena atau masih bagus nah ini sebenarnya belum terlalu dalam ya tapi ini lumayan ada nah ganjel di pinggirannya ini udah lumayan agak dalam sebaiknya kalau udah dalam ini pinggirannya kita gerinda dulu ya sob nah ini kita gerinda dulu biar nanti waktu dipasangkan ini cakramnya nggak bakalan seret jadi ini sebenarnya harus menunggu waktu sekitar 2 minggu atau 3 minggu baru baru ini cakram nggak bakalan seret kalau nggak digerinda dulu tapi kalau digerinda ini langsung pasang juga ini nggak bakalan seret ya oke kita gerinda dulu sob bagian pinggiran ini nih di spednya nah jadi pinggirannya ini agak miring ya ini tujuannya untuk biar sama piringan cakram ini pas sob nah ini tujuannya biar sama piringan cakram ini pas ya jadi waktu dipakai ini cakram nggak bakalan seret walaupun kampas cakramnya atau di spednya baru ini ini nggak bakalan seret saya jamin 100% nggak bakalan seret ya oke kita pasangan dulu di spednya oke kita masukkan dan jangan lupa ini kliknya ya harus dimasukkan juga nah ini penguncinya kalau ini nggak dimasukkan dijamin cakram atau di spednya ini bakalan lepas kalau nggak dimasukkan ya nah ini kedua-duanya jangan lupa dimasukkan ya karena takut nanti waktu dipakai sama yang punya ini di spednya atau cakramnya lepas jadi jangan sampai lupa dimasukkan oke udah seperti ini langsung aja kita pasang sob nah seperti ini sob udah ya tuh jadi nggak seret ya waktu walaupun ini kampas cakram baru ya tapi nggak seret ya sob jadi lihat ini nggak seret ya kalau dengan cara dipapas bagian pinggirnya ya oke sekian dulu video tutorial cara pemasangan dan kampas cakram atau di sped di motor jupiter mx fiction dan lain-lain ya jangan lupa like share komen dan subscribe mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax